Halo teman-teman, kembali lagi channel gue Xtreme Tech, kita lanjut lagi Kapten Tsubasa Dream Team Kita lanjut Challenge Road EX3 teman-teman Oke, jadi untuk stage yang ini sebenarnya nggak terlalu susah teman-teman Jadi yang ada itu cuma cuaca itu Bumpy teman-teman All stats minus 50% Oke, kita lihat dulu teman-teman pasif musuhnya Oke, ini gue pilih warna merah ya teman-teman Jadi sebenarnya nggak ada yang Apa namanya, nggak ada yang rese teman-teman Paling kita yang harus waspada itu ini aja teman-teman Catskiller, gitu Plus 200%, jadi kita nggak bisa pakai skill catch Keeper kita, jadi pakai pukul teman-teman, pakai punch Jadi kalau teman-teman punya keeper punch itu bagus Kalau nggak punya keeper punch Siap-siap aja teman-teman, kejebolan Gitu, sebenarnya ini juga kejebolan nggak masalah teman-teman Karena kita harus nyetak selisih 3 gol Jadi misalkan 3-0 Kalau musuh nyetak 1, berarti kita nyetak 4, gitu Kenapa gue pilih merah? Karena keepernya warna hijau teman-teman ya Karena keepernya warna hijau Pokoknya udah gitu, back semua Ada penalty area master Plus 50% Kalau di area penalty Jadi kita jangan Match up di kotak penalty Oke, kita coba Oke teman-teman Yang belum subscribe channel gue Teman-teman boleh subscribe Kalau teman-teman punya masukan Teman-teman boleh tulis di kolom komentar Oke Kita coba Jadi kalau teman-teman punya nan basah Untuk stage ini bisa nolong banget teman-teman Atau nggak teman-teman yang punya misugijun Diden Ability Middle School Itu juga nolong Karena punya Bumpy Resistance Oke, kita kasih nan basah Khe langsung shoot Oke, kita lihat Masuk apa nggak nih Oke, satu Oke, satu Waduh, langsung di shoot Gila Waduh, bahaya nih Oke, kita Kalau musuhnya shoot Nggak boleh pakai cat Jadi harus pakai skill pukul Kalau nggak Pasifnya nyala Teman-teman Cat plus 200% Oke, kita coba ke Pier Yos, nerailu Koko dan Nani Jangan lupa Yos, kaya Kaya Yos, kaya Nah Aduh Oh iya teman-teman Kalau punya Levin DF Itu bisa shoot dari tengah Asal jangan di Bumpy Groundnya ya Teman-teman ya Aduh Mau kasihinan bahasa padahal Oh iya teman-teman Kalau punya Robson Eden Ability ini juga kepake teman-teman Untuk size yang ini ya Nah ini Kalau mau nge shoot dari sini teman-teman Dari yang Bukan Bumpy ya Kalau nge shoot dari sini Kemungkinan bisa masuk teman-teman Kemungkinan masuknya ada Oke Kita lihat Nah Masukkan nih Oh kan masuk Kalau teman-teman shootnya di Bumpy Nanti statusnya ngedrop Jadi percuma Kalau teman-teman shoot Pake Ini juga bisa nih teman-teman Pake Kluiford Pake Kluiford Tapi jangan di Bumpy Oke kita tinggal Cari satu gol lagi teman-teman Nah Oke kita coba shoot Tentu masuk deh Tentu masuk deh Tentu masuk deh Aduh Biar rainbow Eh rainbow Critical kuning Sial bisa aja ya Tapi selagi energinya levin Aduh 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 Dia pake Dribal lagi Bahaya teman-teman Aduh 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 Mental ya Oke kita mesti bales 2 gol ya temen-temen Kalau mau menang Oke kita coba Cullivert kali ini Bentar Dua Aduh mental nih keeper yang ketiga Aduh Rainbow ya Bisa Oh mental yes Oke kita Satu gol lagi Wah kena loh Oke kita kasih ke Cullivert Oke Cullivert kita cetak satu lagi Kalau teman-teman mau nge-shoot dari tengah Itu syaratnya pemainnya harus punya shoot Doesn't lose momentum ya Jangan pakai shoot biasa temen-temen Gak guna Gak bakal jebol temen-temen Doesn't lose momentum aja tuh belum tentu jebol juga Apalagi gak doesn't lose momentum Gila eh dari tadi rainbow dulu Tiang Oh Pierre penyelamat Gila Pierre memang nih Oke 37 menit Sisanya kita defense Kalau bisa kita cetak lagi temen-temen Nah Nah kena loh Eh kasih lagi Cullivert Cullivert Kasih lagi shootnya Biar hat-trick Eh hat-trick tadi Kena tiang ya Oke ini gak susah ya temen-temen ya Kalau punya Cullivert Clevin Anbasa Atau gak siapa aja temen-temen yang punya skill shoot Nah seles momentum itu gak susah Bentar bentar tuh kan Aduh tiang lagi Kacau ya Demen banget ya sama tiang Oke kelar temen-temen Jadi yang pertama Temen-temen Pakai Tim Terserah Mau warna apa Warna merah boleh Warna hijau boleh Warna biru juga boleh Cuman kalau Menurut gue Lebih bagus Warna merah Gitu Udah gitu Kalau temen-temen punya nan basah Itu nolong banget Kalau temen-temen punya Mitsugijun middle school Hidden ability Itu juga nolong Kalau punya shooter Dasen loss momentum Itu juga nolong Jadi Terserah temen-temen Pilih yang mana Gitu Ini Dibanding stage yang sebelumnya Itu Lebih gampang Daripada yang kedua ya temen-temen ya Oke kita Daily gacha temen-temen Ada satu ini Baru keluar Pick up transfer Toughness Person baru ya temen-temen ya Oke Zong Oke nanti Next video Kita lanjutin Tutorialnya Cuman gue belum tau Tutorial yang mana Temen-temen Nanti ditunggu aja Segitu aja videonya Kali ini temen-temen Jangan lupa subscribe Kalau temen-temen Punya masukan Temen-temen Boleh tulis di kolom komentar Sampai ketemu Di next video Sampai ketemu